Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai part 2 kita akan mencoba mempelajari dalam segmen ini. Kalau dalam segmen yang pertama saya telah menjelaskan beberapa pandangan, paling tidak ada 5 pandangan tentang siapa anak-anak Allah. Dan kita sudah mengkerucut kepada satu pandangan yang mendapat dukungan bukti secara internal di dalam Alkitab, itulah Malaikat. Nah, dalam segmen yang kedua ini kita akan mencoba melihat pembuktian-pembuktian secara eksternal. Sedara, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau sedara perhatikan, sesungguhnya ada pembuktian-pembuktian yang dijelaskan di dalam penamanya yang disebut dengan Extra Biblika. Memang kitab ini adalah kitab yang tidak dikanonkan dan tidak diakui sebagai firman Allah. Tetapi kalau kita memperhatikan misalnya, salah satu bukti bahwa anak-anak Allah dalam kejadian 6 ayat 1-4 itu adalah Malaikat. Ayat kita bisa lihat di dalam Henok 6, sekali lagi ini adalah bukti Extra Biblika. Dan kalau kita misalnya membaca Henok 6, akan berbunyi seperti ini. Dan terjadilah ketika anak-anak manusia telah berlipat ganda, bahwa pada masa itu telah lahir bagi mereka putri-putri yang cantik dan menawan. Ayat yang kedua, dan para Malaikat, anak-anak surga melihat dan bernapsu terhadap mereka dan berkata satu sama lain. Marilah, marilah kita memilih istri-istri kita dari anak-anak manusia dan melahirkan kami anak-anak. Itu ayat pertama dan ayat yang kedua dari Henok pasal yang ke-6, kitab Apokrip. Ini membuktikan sekali lagi kepada kita bahwa sesungguhnya, apa yang dijelaskan di dalam kejadian 6 ayat 1-4 tentang anak-anak Allah, secara internal telah dibuktikan bahwa perjanjian lama bicara tentang Malaikat. Kitab-kitab Apokrip yang ditulis kurang lebih 250 Masehi, salah satu itulah kitab Henok, juga menjelaskan tentang Malaikat. Saya pikir tidak ada salahnya mengutip dari Henok pasal yang ke-6. Mengapa? Karena kalau kita melihat misalnya, apa yang dijelaskan Yudas, kitab Yudas ayat pasal 1 tentu, karena Yudas itu terdiri dari satu pasal saja, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, itu paralel dengan kitab Henok. Dari satu Henok pasal 1 ayat yang ke-9, yang berbunyi kira-kira demikian. Dan lihatlah, dia datang dengan 10 ribu orang sucinya untuk melaksanakan penilaian atas semua, dan untuk menghancurkan semua orang pasif, dan untuk menghukum semua daging dari semua pekerjaan ketidak salehan mereka, yang telah mereka lakukan dengan tidak saleh, dan dari semua hal sulit yang telah dikatakan oleh orang berdosa yang tidak saleh melawan dia. Ini juga bicara tentang Malaikat yang diparalelkan dalam kitab Yudas 14-15 dengan 1 Henok 1 ayat yang ke-9. Maka, pembuktian kita secara internal dan eksternal ini sangat jelas. Dengan demikian, saudara, maka ini saya pikir cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak Allah di dalam kitab kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4, khususnya yang tercatat dalam ayat 2 dan 4 itu, itu menjelaskan tentang Malaikat. Namun, di banyak pikiran atau pada banyak orang mencoba mengutip apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kalau kita melihat misalnya Matius pasal 22 ayat yang ke-30 mari kita buka bagian firman Tuhan itu Matius 22 ayat yang ke-30 ini menjadi ayat yang seringkali dipakai oleh sekelompok orang untuk menolak bahwa anak-anak Allah dalam kitab kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu Malaikat. Saya ingin membacakan Matius 22 ayat yang ke-30 kepada kita karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti Malaikat di surga. Kalau kita memperhatikan alasan ini memang sangat jelas tapi coba saudara perhatikan dengan teliti Tuhan Yesus berkata bahwa dalam kebangkitan manusia atau orang tidak dikawinkan dan maaf, tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan seperti Malaikat-Malaikat di surga. Saudara perhatikan secara sepintas mungkin ini bisa kita katakan oh kalau demikian Malaikat itu tidak pernah kawin dan dikawinkan. Itu betul kalau kita melihat dari konteks Matius pasal 22 ayat yang ke-30 tetapi saudara perhatikan teks tidak mengatakan bahwa Malaikat tanpa jenis kelamin karena setiap orang yang mengambil bagian dalam kebangkitan tetap mempertahankan identitas mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Mengapa saya katakan yang pertama dari pandangan kita terhadap teks ini bahwa Yesus tidak mengatakan kalau Malaikat tidak kawin dan dikawinkan dalam konteks kebangkitan di surga. Tetapi teks ini tidak berkata bahwa Malaikat tidak punya jenis kelamin. Mengapa saya mengatakan demikian rupa? Karena tentulah untuk kawin dan mengawinkan salah satu persyaratan mutlak kalau kita melihat itu dia harus memiliki jenis kelamin. Dan tahukah saudara kapanpun Malaikat tampak di dalam Alkitab dia selalu muncul dalam bentuk sebagai seorang laki-laki dan tidak pernah muncul dalam wujud seorang wanita. Saudara-saudara bisa bandingkan nanti ayat-ayat yang saya tampil misalnya kejadian 18 ayat 1 sampai 19 kemudian juga sampai dengan ayat yang ke-22 disitu sangat jelas kemudian Markus 16 ayat 5 sampai 7 Lukas 24 ayat 4 sampai 7 kisah para rasul 1 ayat 10 sampai dengan 11 kalau kita memperhatikan di sana dia muncul atau nampak dalam wujud laki-laki perhatikan saudara teks berbicara kemudian yang kedua kalau kita memperhatikan teks yang kita kutip dari Matius pasal 22 ayat 30 itu berbicara tentang apa yang terjadi di surga bukan apa yang ada di bumi sedangkan teks yang kita bahas hari ini kejadian 6 ayat 1 sampai 4 jelas-jelas berbicara tentang teks yang ada atau peristiwa yang ada di bumi jadi pasal 22 dari Injil Matius ayat 30 tidak dapat dijadikan referensi untuk menolak bahwa anak-anak Allah di dalam kejadian 6 ayat 1 sampai 4 adalah malaikat karena apa? karena kalau itu kejadiannya di surga maka bukan hanya malaikat saudara tetapi dikatakan manusia di surga pun tidak akan kawin dan dikawinkan kita memiliki identitas yang sama ketika kita berada di bumi sebagai laki-laki maka di surga kita juga sebagai laki-laki ketika kita sebagai wanita di bumi maka di surga kita pun sebagai wanita dan tidak ada lagi peristiwa kawin mengawinkan kalau kita memperhatikan bagian ini kejadian pasal 6 membahas hal-hal yang terjadi di bumi malaikat tidak pernah dinyatakan tidak memiliki jenis kelamin padahal jenis kelamin yang digunakan untuk malaikat selalu memakai jenis kelamin maskulin sedara yang saya kisih dan Tuhan Yesus Kristus dengan demikian Matius 22 ayat 30 tidak dapat digunakan sebagai argumen yang menentang penapsiran bahwa kejadian 6 ayat 1 sampai 4 berbicara berbicara tentang malaikat ini sangat jelas Matius 22 ayat 30 juga tidak mengajarkan bahwa malaikat tidak memiliki jenis kelamin saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus bahkan ada juga yang berkata ketika kita memperhatikan Matius 22 ayat yang ke 30 mereka mengatakan mana mungkin kalau saudara perhatikan mana mungkin malaikat itu dapat berhubungan seksual dengan wanita manusia dan menjadi bapak dari anak-anak mereka saya ulang ketika mengutip ayat-ayat di Alkitab khususnya Matius 22 ayat yang ke 30 banyak orang yang berpendangan bahwa tidak mungkin malaikat berhubungan seksual dengan wanita manusia dan menjadi bapak dari anak-anak mereka namun saudara keberatan ini dapat dijawab karena seringkali orang berpikir bahwa malaikat sesungguhnya memiliki kemampuan daripada yang kita ketahui coba misalnya kita dapat bisa buktikan ketika malaikat menampakkan diri kepada manusia mereka muncul dalam tubuh fisik seperti manusia makan bersama-sama dengan Abraham menampakkan diri kepada penduduk Sodom dalam rupa seorang laki-laki sehingga ini yang mendorong orang-orang Sodom yang berdosa untuk meminta kepada laki-laki yang bertamu di rumah keluarganya itu diserahkan kepada mereka supaya mereka Sodomi supaya mereka dapat melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang sesungguhnya kalau kita lihat teks pasal 19 dari kitab kejadian itu adalah malaikat jadi jelas malaikat tampak sebagai laki-laki ini sangat jelas sekali kemudian kalau Sodara perhatikan penulis Ibrani kitab Ibrani juga menjelaskan kepada kita bahwa ada banyak orang yang tanpa disadari seringkali juga bisa menjamu seorang malaikat itu Sodara bisa bandingkan dengan Ibrani 13 ayat yang kedua nah dengan demikian Sodara maka jelaslah bagi kita hari ini bahwa sesungguhnya kitab kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4 ketika itu bicara tentang anak-anak Allah itu dengan jelas bicara tentang malaikat oke ketika Yesus berkata bahwa para malaikat Allah di surga tidak menikah ini tidak berarti bahwa mereka yang telah diusir dari surga tidak mampu melakukannya jelas bahwa pernikahan anak-anak Allah dengan anak-anak manusia anak-anak Allah adalah malaikat ya itu jelas bukanlah satu hal yang dikehendaki oleh Tuhan karena kawin campur antara orang percaya dan tidak percaya saja tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan apalagi perkawinan malaikat yang jatuh yang berdosa dengan manusia manusia pada waktu itu tentu bukanlah kehendak Tuhan nah kalau kita perhatikan ya mengapa setan menyuruh ya atau mengapa iblis menyuruh beberapa malaikat yang jatuh kawin dengan wanita manusia kalau itu malaikat yang jatuh pertanyaannya mengapa maka tentulah hal ini harus kita kaitkan dengan konteks kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 apa yang terjadi dalam kejadian 6 ayat 1 sampai 4 adalah upaya setan untuk merusak benih wanita dengan meminta atau dengan menyuruh beberapa malaikatnya mengambil wujud manusia untuk mengambil manusia dan kawin campur dengan manusia sehingga merusak benih perempuan itu sedara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus sekali lagi Matius 22 ayat 30 berbicara tentang malaikat di surga ya perbandingannya bukan dengan malaikat pada umumnya tetapi dengan malaikat di surga ya jadi yang dibicarakan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 30 adalah malaikat di surga ya penekanannya adalah bahwa di surga malaikat yang baik tidak menikah dan tidak dinikahkan maka kalau kita memperhatikan sekali lagi itu juga menjadi analogi atau perbandingan secara langsung bahwa manusia di surga tidak kawin dan tidak dikawinkan bagaimana dengan manusia di bumi tentulah kita tahu bahwa perkawinan ya itu itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah sendiri bagi manusia saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus ini menjadi bukti dari apa yang kita bisa pelajari dari kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat bukti yang berikut dari kejadian 6 ayat 1 sampai 4 bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat adalah terdapat pada hasil perkawinan itu yang akan kita bahas pada episode selanjutnya yang akan kita lihat pada bagian-bagian selanjutnya ketika kita berbicara Anda harus tahu tentang raksasa-raksasa menurut Alkitab demikian apa yang kita bisa pahami Anda harus tahu part kedua tentang siapakah anak-anak Allah menurut kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 kiranya aparan penjelasan dari kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi pembekalan bagi kita untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan khususnya perjanjian lama lebih baik lagi Tuhan Yesus memberkati Salam Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak tidak Indonesia tidak tidak pero tidak 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 ma